Sekjen PBB itu mengatakan bahwa rasanya sekarang kita bukan lagi yang banyak pengetahuan perut doang Tapi sudah masuk kepada pendidikan rumah Lalu sekarang kan musim jam kapan, musim kemarau kapan Kadang-kadang satu rumah ada yang punya tiga wakawan, dua mobil gitu kan 60% sampah yang masuk kepada TPA itu adalah sampah isap makanan Net Zero Mission, PLTU 0, gak ada diak genetik Kenapa harus 2060 ya? Untuk bagaimana caranya pemerintah itu harus bisa taas isi energi itu secepat-cepatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di Pekes Makam Rakyat yang dipersembahkan oleh Mildan Ren Ada narasumber baru lagi Alhamdulillah di samping saya Siapa namanya? Saya paham kewajian Saya paham kewajian Kalau paham kewajian Teman-teman di kampus itu paham kewajiannya amok Amok Ya Amok kegiatannya apa sekarang? Kalau sekarang kegiatan di kampus lagi Kuliah? Kuliah Kuliah di kampus ya Semester 2, sekarang? Sekarang semester 2, 2008 Lagi kukus ya Teman-teman ada Nah semua namah siswa Amin Jadi apa keresahannya? Apa ini gagasannya? Kita langsung aja tanya Saya panggil Kak Amung ya? Boleh Kak Amung Apa nih yang mau diceritain disini? Kalau bicarakan keresahan itu sebetulnya bicarakan kehidupan sehari-hari Oke Kehidupan sehari-hari Jadi kehidupan sehari-hari itu Yang memang berdampak terhadap diri kita Dan berdampak kepada sosial juga Nah itu Sesuanya itu adalah lingkungan Jadi lingkungan itu bukan bicara Misalnya di daerah apa Ataupun di daerah yang memang terdampak Tapi kita pun yang memang jauh daripada Misalkan PLTU Misalkan terdampak sebetulnya Oh yang jauh pun Nah itu Kenapa Kita yang jauh daripada PLTU kita terdampak Misalkan gini Bahwa kita sekarang Di Yang itu di daerah Cibatuk Oke PLTU Di Secara masyarakat kan Amun-amun aja nih Ya secara jauh Sejarah jauh kan Tapi Kalau misalkan kita ngeliat PLTU itu Mengeluarkan yang namanya palias Ataupun karduan dioksida Gitu kan Nah yang memang mengakibatkan Istilahnya Adanya Pendidikan Itu kan Kita udah pelajari hal itu Pada waktu SD Pendidikan Memang Membuat Bumi kita itu Semakin panas Pemanasan global Sekjen PMBB Itu mengatakan Bahasanya Pada tahun sekarang itu 2023 itu Sekarang kita Bukan lagi yang namanya Pemanasan global Tapi sudah Masuk kepada Pendidikan global Oh Udah bahaya dong Udah bahaya Karena memang Secara Istilahnya Penghasil emisi karbon Terbesar itu Daripada sektor energy Nah Sampai satu Iya Yang keduanya Transfarkasi Jadi Terus-terusan Karbon dioksida itu Dikeluarkan Karena memang Kebutuhan daripada Selain umat produsnya Jadi Lapisan lojong itu Terus-terusan menipis kan Jadi Untuk Pelapis daripada Sitaran matahari kebumi itu Semakin tipis Dan Akhirnya Kita yang Di daerah Di daerah-daerah yang memang Jauh daripada Industri Itu Udah mulai terasa paras Oh Iya Jadi Buat teman-teman yang sama kayak saya Saya ngerasakan Eh Itu kan jauh lah Saya ngerasain dampak Ternyata Lampaknya ada ya Ada ya Gue rasa Bahkan kemarin Kalau tidak salah Di bulan Juni 2023 Itu Adalah Titik Yang paling Bulan yang paling Panas Panjang Kalau gak salah itu 20 tahun terakhir Titik paling panasnya ya Bulan Juni Bulan Juni tahun 2023 Itu Paling panas Kalau misalkan Banguka Saya ngerasain Pas Waktu Gua lanjut Itu Kayak Sing-sing Carmarau itu Bener-bener kayak Ya gitu ya Karena Ya itu Salah satu daripada Gas emisi karboni yang memang banyak Jadi Perubahan Dreamnya itu Kayak Gak stabil ya Kalau misalkan dulu kan Oh sekarang Dari bulan ini Sampai bulan ini Iya Kalau sekarang kan Musim hujan kapan Musim kemarau kapan Kita bingung juga nih Ya 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 Kayak gitu sih Jadi kayak Dampaknya tuh Bener-bener Kita Rasin tuh Bukan sebatas Orang-orang ilmu Dekat aja Jadi itu Resahan Kang Amung Ya Isu lingkungan Pencemaran Energi Yaitu dari PLT Terus Kedua dari Transportasi Ya Jadi Gini Ternyata Berdampak Sana-sanah Besar Untung langsung aja Hidupnya Betul 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 Waduh Baik sekali Terus Kalau untuk Di transportasi Itu gimana Tadi gue putus Transportasi Walaupun Polusi Tetep Kok komunitas sekarang Menyumbang gas emisi Karbon Kedua itu Sebetulnya Transportasi Itu adalah industri 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 Energi Industri Komersial Industri Yang kedua itu Transportasi Karena Transportasi Mengeluarkan Asap Yang dari keralpot Nah yang dari keralpot Dikeluarkan Itu Sebenarnya itu adalah Karbon dioksida CO2 Yang memang Sama juga Itu kan Buat Si Orang-orang Yang untuk Nah Kenapa kedua Kita ngeliatnya Sekarang itu Siapa sih Enggak punya motor Satu rumah aja Udah berapa motor ya Kadang yang satu rumah Ada yang punya Tiga motor Dua mobil gitu Jadi kayak Wah Udah gak beres nih Harus ada Isilanya kebijakan Yang memang Yang minimal Kita itu Kayak melihat di Singapura Singapura itu Betul-betul kayak Orang yang mau Memiliki mobil tuh Dibatasi loh Harga mobil di Singapura Betul-betul mahal Harga motor Di Malaysia itu Betul-betul mahal Jadi orang Mau memilih Transportasi umum Nah itu Sebetulnya Jadi kan Kalau misalkan Kita Terus-terusan Punya Kendaraan Terus-terusan Ketambah Kendaraan BBM Ketambah Ketambah Karbon dioksida Jadi kayak Wah Kita pun salah satunya Yang memang Cuma diingkut Selain Itu kan Pabrik Terus PLTU Itu kan Sebuah tempat produksi Terus transportasi Memang itu sebuah mesin Ada gak Selain itu Misalnya Kerusakan yang disengaja Jadi Kerusakan Alam Yang memang disengaja Oleh manusia Atau memang Itu harus dirusak dulu Untuk mengambil Kandungannya Itu Berpengaruh Berpengaruh Bisa tambah Berpengaruh Sangat berpengaruh Dan ternyata Tambah pun Itu mengeluarkan Yang namanya Karbon dioksida juga Tambah Iya Tambah Pada saat kita mengeruh Tambah Itu misalkan Kita mengeruh tambah Yang pertama Karbon dioksida Itu Mengeluarkan karbon dioksida Ditambah Iya Terus Ada jet-jet yang lain Dan Ini gini Pada saat kita akan Melakukan pertambahan Berarti Kita itu melakukan Reforestasi Membunuhkan Lahan Jadi kan Nah Membunuhkan lahan Jadi kayak Untuk Istilahnya Penyerapan Karbon dioksida Oleh tumbuhan itu Semakin Berkurang Jadi kayak gitu sih Bang Bahkan Itu sampai ribuan hektare ya Tambah Banyak Itu gak kebayang Kalau Berarti berapa Wakti buk pohon Hmm Wah Berarti teman-teman Saya mulai sadar Dari pembicaraan ini Bahwa Isu lingkungan Seperti polusi Dari Pabrik Terus PLT Transportasi Saat ini Terus tambang juga Tadi Ternyata itu sangat berpengaruh Untuk Kehidupan kita Enggak saat ini Nanti kan teman-teman juga Seperti saya punya anak Boleh kan ini gak mau Masa depan Kita Hidup dengan Polusi Yang sangat berbahaya itu Enggak sehat Yang memang Betul-betul Keseharian juga itu Pasti Istilahnya Sampah Sampah juga Boleh itu Sampah Salah satu Pencemar lingkungan Kalau saya Sampah Saya buang Rapih lah Tempat sampah Saya kan di rumah nih Saya buang di plastik Saya buang tempat sampah Iya Itu kan Kenapa itu pencemaran nih Wih Orang banget bang Gimana tuh Kalau misalkan Abang sadar Pada saat Kita membuang sampah Kalau misalkan Ya orang-orang Kan ada yang Membuang sampah itu Kesunggai Ada yang memang Dikantongin terus TPS Buat hubungan sementara Terus ke TPA Karena kan Kalau misalkan Yang kesunggai Berarti Sudah jelas Kalau misalkan Ke TPA Yang dianggut oleh DLH Nah Biasanya Itu yang bermasalah Di setiap DLH itu Iya itu bermasalah Di setiap DLH itu Kadang Bukan kadang lagi Belum ada yang Memang punya pengelolaan Sampah Ada beberapa TPA Saya memang sudah Melakukan pengelolaan sampah Tapi Untuk Sampah saat ini Mungkin khususnya Di wilayah sekolomi ya Untuk pengelolaan sampah itu Kayak Ada yang Karena Ternyata 60% Sampah yang masuk Kepada TPA itu Adalah Sampah isap Makan Berkat sampah Pasti Harus ada pemisah loh Kalau misahkan Dibaku itu berbahaya Oh Jadi penyebab Berbahayaan sampah itu Karena penggabungan Organik dengan organik Gimana tuh bahasanya sih Bahayanya tuh Kikmah Sederhananya gini Sudah banyak kan berita-berita Kayak TPA TPA meletak Oh iya meletak Jadi Rumah-rumah Di sekitaran TPA tuh Ter Apa sih namanya teh Longsor kan Longsor Nah Nah Jadi kayak Oh berbahaya Apa sih itu yang menyebabnya Sebetulnya Gitu kan Ternyata Penyebabnya itu adalah Awalnya Sampah organik Digabung dengan Sampah Plastik Organik Digabung Terus ditumpuk Ditumpuk Pada saat ada tumpukan Ternyata si sampah organik itu Sampah si sampah karang Ataupun ramuan itu Namanya organik Ternyata itu mengeluarkan Namunnya PSM Oke Yang memang Udah terbakar Gitu lagi Jadi kayak Udah hijab ya Itulah penyebab Sampah itu Melah Ya Tapi untuk Polusi Sampah Tersendiri itu Kalau kita nggak Di 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 manajemen dengan baik Misalnya dipisahin Itu ada nggak Polusi tersendiri Ada sih Mungkin atau mungkin pasti Merasa sama Isinya kayak Mau Tersendiri itu Tersendiri itu Tersendiri itu Pada siapapun Anda Tersendiri itu Tersendiri itu Sampah plastik Dengan Sampah organik Di satu kap Pasti bau Karena busuk Jadi kayak lebih Tahan lama Kalau misalkan Sampah plastik Dan organik Busuknya Tahan lama Oh iya Karena kan nempel di plastik Plastik Jadi kayak Kayak bau sampah ya Beda Beda gitu kan Gitu lah ya Yang Sampah itu ya Terus menyebabkan penyakit Oh jelas Jelas ya Hmm Oke Kan ngomong Kira-kira Apa Bayinya Kedepan Saya juga Saya pribadi gak mau anak saya Ataupun anak cucu saya Kedepan Menjami Bumi di Indonesia ini Ya Penuh polusi Iya betul Maksudnya kita mau bertahan terus kan Dengan keadaan seperti ini Apalagi ditumpuk Tahun ke tahun Bahkan lebih parah Mungkin banyak Ada gak ide gagasan Kang Amo Yang namanya Hal kesehatan tadi Ya Kita coba mulai daripada Energi dulu Ataupun daripada Sisi pembangun listrik Gitu kan Karena ya ataupun tidak Listrik itu Udah menjadi salah satu Kebutuhan Primer juga Iya Buat kehidupan kita Gak bisa dibisahin Gitu kan Jadi kayak Sekarang Kita melihat pembangun listrik itu Dari PLT Sekitar 60% Supply Ataupun Pasukan Listrik itu Di Indonesia Itu dari PLTU Ataupun Energi Opa Bahan wakunya Batu Karena itu adalah Energi kosial Nah Dan ternyata Kalau misalkan kita Melihat dari Pemerintah Indonesia itu sendiri Kita udah punya Yang namanya Peta Transisi Energi Net Zero Emission Dan Bawaan Energi Ternyata Indonesia juga Sudah meneratangani Istilahnya Perjanjian Paris Waktu itu Untuk Misalkan tentang Perbaan iklim dan Transisi Energi Iya Nah Jadi untuk sekarang itu Kita harus Sekeratkan Transisi Energi Kepada energi yang lebih bersih Ramah lingkungan Untuk Masa depan yang memang lebih cerah Oke Dan memang tujuannya kan Net Zero Emission itu Di tahun 2060 Sedangkan sekarang Dauran Energi itu Di tahun 2023 kemarin Itu baru 23% Masih jauh 2060 ya 2060 itu Kita udah Istilahnya kayak Enggak menggunakan Energi porsi Enggak menggunakan minyak Enggak menggunakan Batu bara Oke Kayak gitu Jadi lebih Penggeseran Dari PLT ini Diganti ke Yang lebih banyak energi Dan kita Apa itu contohnya Energi terbarukan itu Banyak sebetulnya Indonesia Masih Bukan masih Indonesia Mempunyai potensi Yang sangat tinggi Di bidang energi terbarukan Salah satunya itu adalah Pembangkit listrik tenaga surya Terus Indonesia juga Mempunyai Pembangkit listrik tenaga panas bumi Yang memang Yang berada di panas bumi itu Kayak di Gunung Salah Namanya Terus PLT PLTA Itu udah lama sih Kalau PLTA Terus ada PLTA Mikrohidro Mesti sama ya Cuma secara kapasitas Sudah kecil Nah ini saya mau dengar Mikrohidro Kapasitas Suami kecil Iya Daripada selesai Ada PLTB Pembangkit listrik tenaga bayu Angin Angin Ya Terus ada yang namanya itu Biopas Sama ada yang namanya Pembangkit listrik tenaga Citrogen Dan Ruklir juga Itu 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 Nah di Indonesia itu Sudah Kerealisasi Apa PLTAC tahu Dari Beberapa itu Sudah 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 yang kita ngeliat di peta transisi dan orangnya di sekitaran udah sampai 23 persen nih. Nah PLTS itu, PLTS yang surya itu berapa persen saya lupa sebetulnya untuk jumlahnya mungkin bisa dicek lah secara bayi data. Yang udah dikerapkan Indonesia itu adalah PLTS, PLTB yang layu, terus ada PLTP, ada PLTA, ada PLTMH, dan sekarang itu lagi mengembangkan karena Indonesia negara maritim sedang mengembangkan PLTAL ataupun PLTGA, gelombang laut ataupun harus laut di Sukabung itu sendiri, itu sudah ada rencananya di daerah Cimas, PLTB itu udah ada rencananya dan sebetulnya tinggal menumbuh akses jalan. Karena daerah Cimas itu punya potensi yang besar untuk bisa menggantikan yang namanya PLTB. Dan ternyata PLTB pun Sukabung itu punya potensi juga di daerah Cikakap, Cisolong, itu udah ada rencana di, kalau kami pernah baca tuh di website-nya Kementerian SDM, itu udah terjadi yang namanya eksplorasi. Di situ? Ya. Bukan PLTB? Ya, eksplorasi. Bukan PLTB, tapi PL Paras Bungi. Oh, Paras Bungi. Ya, Paras Bungi. Yang di daerah Cikak, Cisolong. Jadi banyak sih sebetulnya kalau misalkan kita melihat potensi-potensi yang ada di Indonesia, atau maupun di Sukabungi, itu dari kesemua keseluruhan yang memang jenis-jenis erit kita lakukan, Indonesia ataupun Sukabungi itu sendiri punya potensi itu semua. Tinggal bagaimana caranya pemerintah swasta itu bisa mengubahkan hal itu semua. Agar bisa istilahnya yang namanya itu transisi energinya itu cepat-cepat. Menarik nih teman-teman. Tadi 2060 target pemerintah. Net Zero Mission. Net Zero Mission. PLTU 0, gak ada. Kenapa harus 2060 ya? Kenapa gak besok aja tuan-tuan depan? Oh, jadi yang sependek mau ditahu itu sebetulnya kita itu perlu adanya proses di dalam transisi energi tersebut. Karena anggaran yang memang bisa dibilang besar juga untuk proses transisi energi tersebut ke energi hijau, energi ramah lingkungan dari energi yang potensi tersebut. Tapi memang butuh tahun 2060 menurutnya? Ya, sekiranya kalau misalkan kita ngeliat panggangan daripada pemerintah, itu sekitar 2060. Sebenarnya bisa loh dalam 10 tahun ke depan. Gak nunggu 2060. Bisa kasi itu? Karena kalau nunggu 2060 itu dampak kerusakan itu saya gak tau nih ada. Gak ada studinya belum? Gak ada dari kalau nunggu 2060 atau nunggu tahun depan aja atau 5 tahun ke depan. Kalau ini gak direlasifkan kalau 2060 dampak lingkungan kerusakan seperti apa? Ada studi ke situ enggak? Sebetulnya kalau kita ngeliat ke artikel alfikalomia, jurnal-jurnal ini tuh udah banyak sih kajiannya. Ke arah kenapa saya harus 2060? Kenapa? Gak ada sekarang. Ternyata kesandaran daripada masyarakatnya juga dan pemerintah yang telah menjalankan aturan tersebut. Dan ternyata lagi-lagi anggaran yang memang menjadi salah satu istilahnya kenapa harus 2060. Mahal. Bisa dibilang yang kita keadukan itu mahal. LTB itu kan kayak Tower. Tower Bali. Itu mahal. Itu bisa disebut mahal juga. Kalau misalkan istilahnya dibandingkan dengan sekarang harga per KWH PLTB atau pemerintah terbarukan dengan harga PLTU dari bahan baktaposial itu memang lebih murah. Masih ya kan ataupun PLTU. Itu di daerah-daerah tapak gitu kan. Masyarakatnya itu sangat bisa dibilang banyak yang murah. Terus mungkin di daerah Sukabumi gitu kan. Di daerah Sukabumi ternyata warga masyarakat juga yang dulunya sebelum adanya PLTU itu mereka itu masih seharga hidupnya amat. Malayan ya? Secara mata pencarian amat gitu. Karena banyak yang seharga petani. Ataupun di daerah Cirekuan yang ramai itu banyaknya tambah kuda ataupun garam gitu kan. Yang mereka aman. Tapi sekarang kan udah mulai terindah gue nih. Ada PLTU. Dampak lainnya pada PLTU tersebut. Ada nyopelai as, ada nyopelai as. Terus ada ya tolong abadu bareng. Itu kan itu menjadi dampak sosial bagi masyarakat yang berada di tapak loh. Karena PLTU ini banyak istilahnya biaya-biaya yang memang bisa dibilang tidak dipercaya sih bang. Jadi ya opas lingkungannya kayak biaya-biaya dampak terhadap lingkungan sekitar ya. Menarik teman-teman. Itu dari sisi energi ya? Ya, energi. Berarti harus ada transisi dari PLTU, khususnya PLTU itu ke energi ya? Lebih bersih. Lebih bersih, oke. Dan itu 2060 rencananya pemerintah. Mengenai transportasi, apa? Kamu nih melihat begitu banyaknya. Itu kan sumbahan nomor dua ya tadi ya. Bicara kita ya. Apa solusi ke depannya? Ini, kadang saya tuh bingung. Kita melihat pemerintah sekarang lagi mengeluarkan yang namanya subsidi kendaraan listrik. Ya, ya, ya. Ya, dulunya itu awalnya itu 7 juta per kendaraan. Sekarang udah naik. Sampai 10 juta. Subsidinya itu. Itu kan. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita dipikir, kenapa harus kita beli motor listrik? Karena mungkin, ya, itu adalah peta yang dipandang berita. Ya. Asisiennya. Untuk istilahnya, masyarakat harus bisa menggunakan motor listrik. Agar ramai lingkungan. Tapi kan, kalau misalkan kita balik lagi, pada saat sekarang masyarakat itu disuruh beli motor listrik, gitu kan, iya, memang ramai lingkungan. Tapi, menambah volume kendaraan jika di jalan. Oh, iya. Iya kan? Nah, menambah volume kendaraan jalan. Kenapa solusi dari kemerintah itu nggak seperti ini? Karena kan ada yang namanya konversi energi. Konversi motor berpahang bakar minyak ke listrik. Gitu kan. Ada. Cuma nanya sebatasnya mengganti lusinnya, gitu kan, ke beli motor listriknya. Itu kan lebih menurut pambis sendiri, lebih efektif dan efisien. Ini nggak nambah motor, ya? Iya, nggak nambah motor. Tapi, menggantinya, gitu kan. Yang namunnya isinya BDM, sekarangnya di listrik. Karena aku nggak subsidi ke situ, nanti ya? Lantuk. Dengan subsidi 10 juta, kayaknya udah beres deh satu motor. Satu motor itu, untuk biayanya itu, sekitar sebetulnya 17 juta. 17 juta komversi itu. Karena yang mahu itu baterainya. Jadi, kayak subsidi 10 juta, buat konversi dari BDM ke listrik, misalkan 17 juta. Misalkan ya, rata-rata kan biasanya, 17 juta sampai 20 juta. Sekitar segitulah untuk konversi. Itu dialihkan ke konversi, gitu kan. Jangan. Khusus mesinnya aja, ya? Khusus mesinnya, gitu kan. Jangan membuat, gitu kan. Terus nambah polumpuh, saudara, kayak, itu jadi masalahan tersebut sendiri, nanti yang malah. Nambah macet juga, gitu kan. Ini sih motor listrik, gitu kan. Kayaknya lebih menarik. Misalnya kayak pandangan lain, gitu kan. Permajaan lah ya. Gitu kan. motor-motor dulu, motor-motor sekarang, ini pakai, konversi loh, gitu kan. Dan sampai satu, solusi kebijakan, malah menibulkan, masalah baru. Oke. Jadi, pilih dari Kang Fahmi adalah, ya udahlah, nggak usah membuat, produksi motor baru. Motor yang nggak ada. Di kamersi aja. Permajaan lagi dengan mesin. Jadi, jadi mudah-mudahan, kemacetan, nggak ada ya. Terus energi juga, eh, energi polusi juga berkurang. Nah, itu. Oke, Kang Fahmi. Itu, iblian sangat bagus. Saya juga baru dapat, dimulai dari Kang Fahmi. Nah, ini, mengenai sampah. Saya juga, baru tahu bahwa, kalau penumpukan di, di apa, PPA itu, dari organik dan organik, itu bergabung, menimbun, 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 akhirnya gas metana tadi, empuk dan meledak. Terus, kalau menimbun banyak itu, organik dan organik, jadi, pengbusukannya tahan lama. Nah, solusi dari Kang Fahmi itu, ada nggak ide-idegasan, seperti apa? Sebetulnya, kalau kita melihat, daripada pandang, pemerintah, ataupun akabemisi ini, udah banyak sih bang, terkait pengelolaan sampah. Misalkan, kayak gini, warga masyarakat, itu, membuat sebuah kelompok lah, ataupun komunitas, ataupun, secara mandiri, pribadi pun bisa. Kita, pengelolaan sampah di rumah, di rumah sendiri, di rumah-rumah, misalkan ada tempat sampah organik, sama, organik nih, misalkan buat plastik, karena organik bisa di-cycle. Secara edukasi itu, harus lebih masik, dari pemerintah, atau pun, terhadap sampah ini. Iya, terhadap, minimal, itu terhadap ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga. Karena, iya, ataupun tidak, ibu rumah tangga adalah, perang terbesar, penyumpang, sampah, organik, sisa makanan. Jadi, ibu rumah tangga, jangan buang, jangan digabungin lah, sama organiknya itu, di satu tom sampah. Karena, itu yang dihasilkan, dari, Kang Among ini. Efeknya, sangat besar juga ya. Oh, betul. Jadi, edukasi yang masih terhadap sampahnya. Solusinya. Jadi, memang harus ada, kalau gue nanti sih, Bang. Kita, kalau misalkan, mengandalkan masyarakat, kayak pemerintah aja, ya, kita pun, misalnya, pasti, kalau misalkan, yang baju, ya, memang melintang. Tapi, harus memang, ada kolaborasi, antara pemerintah, misalkan, suwasta juga, Itu, suwasta juga harus, dilibatkan. Terus, NGO, NGO, komunitas. Dan, masyarakat pun, memang, harus dilibatkan. Memang, misalnya, kayak, ada di masyarakat, satu orang, atau dua orang, yang memang, paham nih, terkali penelolaan sampah, seperti apa? Coba dong, kita lagi diskusian. Biasakan, ibu rumah tangga tuh, banyaknya ngerumpi nih. Coba dong, kalau misalkan lagi ngerumpi, bahasnya terkait penelolaan sampah, bisa dong, pasti akan lebih masih, kayaknya buat si edukasinya. Akan lebih enak juga. Jadi kayak, buat si penelolaan sampah ini tuh, jangan hanya sebatas, mengandalkan, pemerintah aja. Tapi, kesadaran daripada, setiap manusianya, yang memang, kalau dibangun. itu berarti PR, kita semua. Ada masih undang-undang, mengenai, sampah? Kalau, mengenai undang-undang, sebetulnya ada, cuman, untuk kami sendiri, belum baca lebih jauh, jadi kayak, untuk pengawasan sampah itu, hanya sebatas terkait, aksinya tuh kayak gimana, sebetulnya, secara teori, dan aksinya kayak gimana, untuk pengawasan. Karena, ya, ya, tidak sampai itu, kita, kalau beli kopi, misalnya, ataupun, itu kan, nyombak sampah aja, apalagi orang kaya piang, misalnya kayak gitu. Buat, sekarang itu, sebetulnya, kami sendiri, sama teman-teman, ya, lagi, gak enak, ataupun, sedang progres, buat bikin komunitas. Karena, untuk wilayah lokal, sepuluh gitu sendiri, pegiat lingkungan, ataupun komunitas lingkungan, itu bisa dibilang, belum banyak. Jadi, sekarang, kami dengan kawan-kawan, itu, lagi bikin komunitas, yaitu, Aliansi Bersihkan Sopra Bumi, atau disingkatnya, Asihkan Bumi. Asihkan Bumi. Asihkan Bumi. Oke. Apa itu? Apa itu? Asihkan Bumi. Jadi, di Asihkan Bumi itu, kita membahas terkait, jantai energi, gitu kan, untuk bagaimana caranya, pemerintah itu, harus bisa, transisi energi itu, secepat-cepatnya. Oke. Dan bahkan, penutupan PLTU itu, yang khususnya ada di pelaburan itu, harus secepat-sepatnya. Jangan sampai menunggu tahun 2035. Tahun 2035 ya. Karena, 2035 itu, maksimalnya itu, semua PLTU yang ada di Indonesia, itu harus di fungsi ini, kan. Jadi, kita harus mendorong hal tersebut. Terus, gitu. Dan, inisiasikan, secara gerakan-gerakan ini, itu gerakan di komunitas, terus terkait, daripada, pengelolaan sambal, elemasi terhadap masyarakat, masyarakat, kita mau coba, untuk menurut-menurut ke masyarakat, karena, akan lebih masyid, secara masyid, ke masyarakat, dari mulut ke mulut, kalau tak nama, akan lebih enak, Jadi, ya kita akan mencoba, untuk hal tersebut, diaksikan kemungkinan ini. emang butuh, edukasi masif ya, adanya asyikan bubi ini, yang digagas oleh, Kang Among, mudah-mudahan itu, mendorong lebih cepat lagi ya. Amin. Nah, menariknya, ada gak harapan, ke depannya, Kang Among, terhadap, isu lingkungan ini, karena, setahu saya, pandangnya saya lah, saya orang awam, mengenai PLT, terus PLTS, PLT itu kan ada bahan baku, batu barak ya, jadi, dia beli batu barak, ternyata ada kos, otomatis, ketika produknya listrik, masyarakat harus membayar, kos tersebut, jadi kan mahal, saya membayangkan, PLT ini, digantikan dengan, energi yang lain, yang terbarukan, yang gak ada biayanya, akan murah, harapan berpandang, Kang Among, itu ke apa ya? harapan ke depannya itu, terkait, energi listrik, mungkin memang, untuk, setelah umat, pemerintah, harus bisa, istilahnya, bisa mengadukasi, masyarakat, bahwasannya, PLT itu, adalah energi yang kotor, energi yang kotor, yang memang, bisa, merugut nyawa, sesuara, secara perlahan, untuk ke depannya, entah, ataupun, anak cucu, minta nantinya, dan, segera beralih, terhadap, energi terbarukan, untuk, bagaimana caranya, masyarakat kita itu, lebih asli, ramah lingkungan, dan keringinan, saya harapkan, energi terbarukan ini, adalah energi yang memang, diberikan oleh Tuhan, dan, kita harus mengelolanya, karena, pemberian, seburuk-buruknya pemberian, daripada Tuhan, itu bisa dimanfaatkan, oleh manusia, ataupun, makhluk di dunia, jadi, ada, ekosistem, yang terjaga di sana, antara, manusia, kehidupan lainnya, binatang, dan yang lain sebagainya itu, mereka, akan hidup, dengan, ramah, harmonis, harmonis, seperti itu, saya harap, bagaimana caranya, subsidi, bisa, digantikan, kepada, konversi, motor BBM, ke listrik, atau, itu, subsidi-nya itu, masuk, kepada, pembangkit listrik, yang sederhana itu, ada PLTS, masyarakat itu, bisa di, bisa merangkai, atau, bisa, membuat PLTS, untuk merangkai PLTS, di rumahnya, sendiri, jadi, kayak, energi mandiri, loh, udah banyak, kocom-kocom-kocom, desa mandiri, ataupun, di sekolong, kan, kudakunya, nih, kayak, kesempuhan, kesempuhan, itu kan, dia udah pake PLTS, dia punya PLTNH, sendiri, secara, energi, dia, mereka, menggolah sendiri, gitu, bang, jadi, kayak, hal tersebut, bisa diterapkan, di masyarakat kita, di masyarakat kita, nih, jangan hanya, sebatas, istilahnya, di daerah kesempatan tersebut, pemerintah bisa, mulai ke arah sama, bahasanya, udah ada contoh, yang lebih baik, daripada, kita menggunakan, PLP, yang memang, basis energi, itu, basis energi kotoran, jadi, PLTNH, pemerintah, mensubsidi, PLTS, untuk, penerapan, baik, pribadi, ataupun, suatu daerah, ya, itu, subsidi kesitu, ya, 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 kalau nggak subsidi, memang kredit, 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 jadi, mereka, mandiri secara, energi, listrik, jadi, pemerintah, fokus, kepada, apa yang dikasih, oleh Tuhan, ya, secara gratis, secara gratis, untuk bahan baku listriknya, Terima kasih.